assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas sedikit masalah modul inverter ini karena ini murah sekali bro jujur murah sekali jadi ini inverter paling murah jadi kalian jangan salah beli ini harganya yang paling murah Rp25.000 ada yang jual Rp90.000 macam-macam cari saja yang paling murah dan bentuknya seperti ini Oke kenapa saya membuat video ini jadi untuk percobaan lengkapnya bisa kalian lihat dua video saya sebelumnya adresnya ada pada deskripsi oke akan saya gambar sepintas saja lengkapnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya saya akan gambar outputnya saja Oke ini trafonya kalian lihat ada tiga buah lilitan di inputnya atau primer kemudian ini sekundernya ini bedanya bro pertama kenapa ini saya bilang paling bagus seperti yang kalian lihat ini salah satu UTF ini sebetulnya boros bro dan tidak begitu bagus tapi ini cocok untuk tegangan baterai satu setengah volt karena murah jadi bila kalian gunakan tegangan 3 volt atau arus lebih besar dari 100 mili ampere sudah tidak cocok jadi ini cocoknya hanya untuk arus di bawah 50 mili amper oke kemudian pada saat saya menerangkan cara kerja tegangan tinggi ada yang meminta apakah bisa dijadikan inverter 12 volt sebetulnya bisa tapi bahaya jadi bila kalian menemukan ada YouTube yang sudah sudah membuatnya saya sarankan jangan kalian tiru karena bahaya yang paling cocok jadi menggunakan ini jadi ini teorinya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya saya tidak tunjukkan yang pasti ini harganya sangat murah sekali jadi ini pin-pin outnya yang mungkin rada bingung karena itu saya gambar ulang jadi ini disini ada titik A terlihat bro ada titik A B C dan D kemudian 123456 itu merupakan pin-pin dari titrafo jadi hanya disini kalian lihat bisa kalian coba di rumah nanti B nya disini titik C ini jadi untuk patokan outputnya di titik A yang lainnya bisa kalian pilih B C D sekilas saja sudah saya coba sebelumnya untuk out di titik A dan D ini khusus bila inputnya 12 volt dan outputnya 220 volt kalian ambil outputnya di A dan titik D kalian lihat saja di video sebelumnya oke yang akan saya tunjukkan dia bekerja pada tegangan berapa minimum inputnya kita coba saja yang jelas maksimum 12 volt oke kita coba saja agar kalian bisa menggunakan sebagai UTF atau apapun saya rakit dahulu oke bro sudah saya pasang ini tegangan input ini tegangan output ini saya hanya mencoba di satu titik saja yang lainnya bisa kalian coba sendiri yang saya coba di titik A dan titik B namanya bro jadi yang lainnya bisa kalian coba titik D maupun C kalian lihat inputnya outputnya untuk masih 0 saya naikkan perlahan Pak kalian perhatikan outputnya Oh ya satu lagi sebelum saya lupa jadi kenapa modul ini ini murah kalian lihat kita bisa ambil titik AC nya titik DC nya sudah ada semua saya buat coba di setengah volt oke kalian lihat tegangan setengah volt outputnya sudah 7 volt mantap bukan sekarang saya coba satu setengah volt saya naikkan oke anggap saja sudah satu setengah volt kalian lihat outputnya sudah 25 volt kemudian saya coba 3 volt kalian lihat sudah 3 volt outputnya 51 volt tentunya ini lampu sudah tentunya lampu bulb sudah dapat menyala jadi sangat mantap bila digunakan sebagai UTF namanya bro satu setengah volt sudah bisa saya coba 5 volt oke sudah 5 volt kalian perhatikan tegangannya outputnya sudah 80 volt volt mantap bukan oke bro untuk aplikasinya terserah kalian jadi ini cocok sekali untuk belajar masalah inverter kemudian saya juga sedang belajar dan aplikasinya di video berikutnya saja oke kemudian akan saya tunjukkan konsumsi daya bila tidak digunakan seperti ini jadi ini input dan ini besar arus kalian perhatikan besar arusnya bila modul ini tidak digunakan pada tegangan 5 konsumsi dayanya sekitar 270 mA paham ya bro kalian bisa hitung pemakaian dayanya tegangan dikali arus tanpa beban tentunya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton kita sambungi terima kasih telah menonton Terima kasih.